Akhlak merupakan fondasi utama kita dalam bergaul, baik itu bergaul di lingkungan pertemanan maupun di lingkungan yang lebih luas. Terlebih bagi jalon jamaah haji maupun umroh, kita akan memasuki suatu pergaulan baru yang mana bukan hanya bersama teman-teman sedaerah saja, tapi kita akan bertemu dengan sesama jamaah dari daerah lain bahkan dari negara lain. Nah bagaimana kita bersikap dan menjaga akhlak kita pada saat kita menunaikan umroh maupun haji di tanah suci? Adakah hal-hal yang mungkin harus kita perhatikan demi menjaga akhlakul kalimah kita ini? Berikut saya ulas dalam video kali ini dan jangan lupa dukung dulu dengan like, komen, dan share, serta subscribe bagi yang baru bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalat wassalamu ala rasulillah wa'ala alihi wa sohbihi wa mawala Sahabatku semuanya, berjumpa lagi di video baru dari channel Bukan Ibu Biasa Kali ini saya bahas sesuatu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang akan menunaikan ibadah haji maupun umroh Yaitu tentang bab menjaga akhlakul kalimah pada saat ada di tanah suci Antara akhlakul kalimah yang harus dimiliki oleh calon jamaah pada saat berada di tanah suci Di antaranya adalah Satu, tidak berbuat syirik Jadi ibadah yang dilakukan di sana jangan dicampuri dengan kesirikan-kesirikan dalam bentuk apapun Misalkan yang seringkali banyak diperbuat oleh jamaah itu Misalkan dengan mengusap-ngusap sesuatu ke ka'bah Atau lebih parah lagi misalkan menyobek kiswah Ada juga yang melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada anjurannya, tidak ada perintahnya Ataupun misalkan mengunjungi tempat-tempat yang diyakini merupakan tempat-tempat yang memberikan manfaat padahal tidak ada Nah itu berarti Anda sudah mengotori ibadah Anda dengan kemusyrikan Itu dilarang dilakukan Yang kedua adalah hati yang ikhlas Jadi pada saat kita melaksanakan ibadah haji maupun umroh Harus disertai dengan rasa ikhlas Tidak boleh pamrih untuk apapun Tidak boleh ada niat yang tercampuri selain ingin ridahnya Allah SWT Tidak boleh calon jamaah itu memiliki keinginan lain selain indahnya Allah Misalkan ingin dipuji Ingin mendapatkan apresiasi orang Ingin dilihat orang dan sebagainya Maka hal-hal seperti itu berarti Anda sudah mengganggu keikhlasan Harus segera dibersihkan supaya hadir keikhlasan diri semata-mata karena ingin mendapatkan ridah Allah Yang ketiga adalah sabar Akhlak yang terpuji dari seorang jamaah adalah bersabar Ini lumayan berat teman-teman Karena memang ujian kesabaran ini selalu datang Misalkan setelah kita tidak puas dengan pelayanan dari travel Pelayanan di hotel Baik itu masalah tempat tidur, makan, dan sebagainya Maka kesabaran kita akan diuji Apakah kita akan bisa sabar Menahan emosi, menahan marah Menerima semua itu dengan lapang dada Atau malah kita merusak nilai-nilai kesabaran kita Itu harus diperhatikan Begitupun dengan kesabaran Tadkala kita berhadapan dengan karakter orang lain Yang berbeda dengan karakter kita Ada yang marahin Ada yang orang yang bawel Yang rewel Yang tidak sesuai dengan keinginan kita Maka kesabaran kita diuji di sana Karena tidak hanya dari pihak penyelenggara Kadang-kadang yang membuat tidak sabar itu Bisa hadir dari teman-teman kita sendiri Empat adalah rukun Jadi setelah kita bergaul dengan berbagai macam manusia Baik itu teman yang setanah akhir Maupun yang dari luar negeri Maka kita harus mengedepankan nilai-nilai kerukunan Di sana tidak boleh kita berdebat Tidak boleh kita memancing perpecahan Dari hal apapun Misalnya ada hal-hal perbedaan dalam ibadah Ada jamaah yang secara pikir ibadahnya berbeda Kok kayak gitu sholatnya? Kok kayak gitu tetap peratnya? Nah maka kita harus mengedepankan nilai-nilai kerukunan Toleransi Biarkan mereka dengan keyakinannya beribadah Sesuai dengan mungkin pemahaman mereka seperti itu Jangan memancing perpecahan Kita ingin berdebat, beradu argumen Akhirnya menjadi biang perpecahan Tidak boleh dilakukan Kalaupun kita ingin tahu atau ingin menasihati Harus dipilih cara-cara yang santun, yang ma'ruf Yang tidak akan menjadikan perpecahan antar sesama jamaah Lima adalah sopan santun Ini akhlak yang harus dimiliki oleh jamaah Apalagi kita dari orang timur ya Pastinya nilai-nilai kesopanan itu sangat penting Bagaimana kita bisa diterima oleh orang lain itu Sangat dipengaruhi oleh sopan santun kita Kalau misalkan orang Arab Saudi itu bicaranya memang keras Kemudian kebiasaan-kebiasaannya Melangkahi orang dan sebagainya Itu memang sudah dianggap lumrah Maka kita sebagai orang timur ya Tidak perlu mengikuti hal-hal yang memang Tidak sesuai dengan sopan santun Dan adat kebiasaan kita Karena itu akan menjadi masalah Ini sangat penting Tadkala kita Di sana itu mungkin ada orang-orang yang bersikap Tidak baik sama kita Tidak menghormati kita Sebagaimana kita dihormati orang lain di tanah akhir Maka kita harus bersopan santun saja Tidak perlu merasa Tidak perlu membalas Apa yang mereka lakukan Karena memang di sana Kita semua sama Mungkin orang-orang tidak mengenal kita Dengan background kita Jadi bersopan santun saja Kepada semuanya Tidak perlu merasa diri lebih tinggi Dan lebih terhormat dari orang lain Selanjutnya adalah Adab dalam berpakaian Sebagai muslim Apalagi muslimah Yang kita ini di wilayah timur Memang punya karakter berpakaian Yang mungkin tidak sama dengan Orang-orang dari negara lainnya Maka adab berpakaian Kita harus disesuaikan Bagaimana kita tidak berpakaian Yang tipis Atau yang Mengumbar aurat Harus tertutup auratnya Tidak tipis Tidak transparan Tidak membentuk lepetan tubuh Itu sangat Harus diperhatikan Begitupun dengan para Pria Tadkala di sana itu Harus menjaga kesopanan Dalam berpakaian Misalkan Jika di sini terbiasa Menggunakan kaos Maka di sana Yang sampai Pada saat melakukan ibadah itu Menggunakan kaos Bagi kaos bergambar Atau batik yang Pamek Jadi harus menyesuaikan Pakaian yang Lazim Yang patut Untuk dipakai di sana Jangan aneh-aneh Aneko-neko Ingin mencolok Atau ingin viral Lalu membuat sesuatu yang Berbeda dengan orang lain Itu akhirnya merusak Akhlak kita sebagai Jemaah Umrah atau penhaji Selanjutnya Akhlak kita adalah Menjaga pergaulan Antarbangsa Jadi Akhlak kita di sana itu Mencerminkan Umat muslim Secara umum Lagi soal Negara mana Kota mana Daerah mana Mazhab apa Karena takkala kita Sudah bersatu Di bayatullah Bersatu dalam Hukuf Di Aropah Dalam haji Misalkan Maka kita sudah Menjadi bagian Daripada umat muslim Dunia Marnanya Ini harus dijaga Orang di luar Islam itu Melihatnya Tetap sebagai Islam Malaupun kita Berasal dari Negara berbeda Dari Mazhab berbeda Dari Aliran berbeda Karena pergaulan Antarbangsa ini Harus dijaga Jangan sampai Tidak ada Tidak ada perbedaan Akhlak apa Akhlak apa saja Yang paling sering itu Tidak ada perbedaan Tidak ada perbedaan Dan bagi teman-teman Yang ingin Angkat umrah Bersama Umi Atau mungkin Ingin mengajak Bersama Silahkan hubungi Nomor WA Yang ada di deskripsi Insya Allah Jadi perlukan Siapkan bersamanya Atau ingin Atau ingin barengan Di jadwal Umi Silahkan Hukum saja Insya Allah Daerah manapun Bisa dilantu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax